jadi definisi fungsi rekursif ini adalah sebuah fungsi yang di dalamnya ada perintah yang memanggil dirinya sendiri jadi misalnya kita membuat fungsi cetak nah di dalam fungsi cetak itu ada perintah cetak atau kita bisa juga menggunakan membuat fungsi misalnya adalah fungsi luas segitiga tapi di dalam fungsi itu ada perintah luas segitiga itu yang disebut sebagai fungsi rekursif nah biasanya fungsi rekursif ini bisa dianalogikan seperti perulangan ini adalah contoh paling simpel bagaimana kita mendefinisikan fungsi rekursif nah kita membuat sebuah fungsi oke ini kita membuat sebuah fungsi dengan nama fungsi rekursif di dalam fungsi rekursif ini ada dua buah perintah yaitu perintah print hello ini fungsi rekursif dan perintah fungsi rekursif artinya di dalam fungsi rekursif ini itu memanggil dirinya sendiri nah inilah yang disebut sebagai fungsi rekursif kalau kita menjalankan fungsi ini maka program akan terus menerus looping tidak ada henti karena memang tidak ada stopping condition oleh sebab itu ketika kita akan membuat fungsi rekursif kita harus mengenal dua karakteristik yang harus selalu ada pada fungsi rekursif yaitu fungsi rekursif terdiri dari dua bagian yang pertama itu adalah bagian yang memanggil dirinya sendiri kita menimbulkan sebagai recurrence sedangkan yang kedua itu adalah bagian yang melakukan pengecekan kondisi untuk berhenti ini disebut sebagai stopping kriteria sebagai contoh misalnya saya membuat sebuah fungsi faktorial kalau kita lihat fungsi faktorial ini yang sebelah sini ini ada dua kondisi kondisi if n sama dengan 1 maka fungsi ini akan mengembalikan atau tidak memanggil dirinya sendiri tapi ketika else ini fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri kita lihat yang ini ini adalah basis atau stopping condition dimana rekursif akan berhenti sedangkan yang ini karena ini memanggil dirinya sendiri ini disebut sebagai recurrence artinya ketika saya memanggil faktorial n min 1 maka nanti dia akan balik lagi ke atas begitu seterusnya sampai n nya itu sama dengan 1 oke mungkin saya contohkan misalnya ketika kita memanggil faktorial 5 ketika kita memanggil faktorial 5 karena 5 ini tidak sama dengan 1 maka dia akan masuk ke n dikali faktorial n min 1 nah faktorial 5 ini sama saja dengan 5 dikali dengan faktorial 4 nah faktorial 4 karena dia adalah memanggil dirinya sendiri maka dia dijalankan lagi 4 itu tidak sama dengan 1 otomatis faktorial 4 ini akan memanggil 4 dikali dengan faktorial 3 kemudian faktorial 3 juga sama itu akan memanggil 3 dikali dengan faktorial 2 kemudian faktorial 2 itu juga akan memanggil 2 dikali faktorial 1 nah ketika masuk ke faktorial 1 karena nilai 1 ini diberikan ke n dan n sama dengan 1 maka dia akan mengembalikan nilai 1 nah nilai 1 ini diberikan ke sini artinya ini sama saja dengan 2 dikali 1 2 berarti faktorial 2 itu adalah 2 kemudian angka 2 ini diberikan ke sini ini artinya ada 3 dikali 2 berarti adalah 6 artinya faktorial 3 itu adalah 6 kemudian 6 ini diberikan ke 3 3 ini artinya adalah faktorial 4 4 dikali dengan 6 artinya 24 kemudian karena nilai faktorial 4 ini sama dengan 24 maka di sini adalah 24 artinya faktorial 5 itu sama dengan 5 dikali 24 hasilnya adalah 120 nah seperti inilah proses kita melakukan faktorial menggunakan fungsi rekursif oke mungkin kita bisa mencoba menggunakan program secara langsung nah ini adalah fungsinya jadi disini saya menggunakan fungsi faktorial n nah ini adalah basisnya atau kita menyebutnya sebagai stopping condition dimana faktorial akan berhenti dan ini adalah recurrence-nya recurrence ini adalah dimana faktorial itu akan memanggil dirinya sendiri nah ketika kita membuat sebuah fungsi rekursif minimal harus ada satu basis atau harus ada satu stopping condition dimana prosesnya itu akan berhenti nah oke ini adalah fungsinya ketika saya memanggil faktorial 5 kemudian saya menampung dengan variable X sama dengan faktorial 5 kemudian saya print print X seperti ini kemudian saya jalankan maka hasilnya itu adalah 120 seharusnya oke kita coba ketika kita jalankan hasilnya itu adalah 120 karena memang faktorial 5 itu adalah 120 kemudian kalau ini saya ganti misalnya adalah faktorial 7 maka ini nilainya sama saja dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 sampai seterusnya kali 1 ketika kita eksekusi maka hasilnya adalah faktorial 7 itu adalah 5040 nah beginilah cara kerja dari fungsi rekursif jadi perlu diingat fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan di dalam fungsi rekursif harus ada minimal satu basis yaitu sebuah kondisi dimana fungsi ini akan berhenti karena kalau tidak ada kondisi seperti ini maka fungsi rekursif akan dipanggil terus menerus konsekuensinya program itu tidak akan berhenti sebagai contoh itu adalah yang di yang di sini ini adalah fungsi rekursif yang tidak ada basisnya artinya fungsi ini akan dipanggil terus menerus tanpa berhenti nah kita lihat bagaimana sih keuntungan menggunakan rekursif yang pertama fungsi rekursif itu biasanya membuat kode program terlihat lebih clean dan elegan kenapa karena yang tadinya kode programnya kompleks ketika kita ubah ke dalam bentuk rekursif itu bentuknya terlihat lebih lebih besi atau mungkin lebih mudah dipahami kemudian fungsi rekursif ini juga menguntungkan karena fungsi yang rumit bisa dipecah menjadi fungsi yang lebih kecil dengan rekursif artinya kita mengasumsikan bahwa masalah yang besar bisa dibagi-bagi dengan menjadi masalah yang kecil kemudian solusi dari masalah kecil ini akan digunakan untuk masalah yang lebih besar kemudian membangkitkan data berurut lebih mudah menggunakan rekursif ketimbang menggunakan iterasi besar karena kalau menggunakan rekursif itu lebih mudah untuk dicek sedangkan kerugiannya sendiri terkadang rekursif ini agak sulit untuk dipahami dengan baik karena memang logikanya itu dibandingkan dengan looping biasa kemudian pemanggilan rekursif ini kurang efektif karena memakan lebih banyak memun ketika fungsi itu memanggil dirinya sendiri maka saat itu juga kita akan fungsi akan meng-create memori baru untuk parameter ketika memanggil lagi meng-create memori baru untuk parameter oleh sebab itu ini boros memori kalau menggunakan rekursif sedangkan selanjutnya itu fungsi rekursif lebih sulit untuk dibat artinya lebih sulit untuk ditelusuri dibandingkan dengan menggunakan looping biasa